Siduku sinuku tunggal mempat pancadria Diamparan boeh rarang, kelembutan ngajurang Alam awang-awang kungsiang kehancan khatiman Diceritakan, ada seorang resi keturunan galuh datang Dan bermungkin di pinggiran sungai Cimanuk daerah Cipaku Kecamatan Dharma Raja Yang disebut juga dengan daerah Citembong Girang Kecamatan Ganea Sumedang Dan kemudian pindah ke Kampung Muhara Lawihideng Kecamatan Dharma Raja Resi ini bernama Prabu Guru Aji Putih Yang berupakan Putra Ratu Komara Keturunan Ritekendayun dari Galuh Prabu Guru Aji Putih mendirikan Kerajaan Tembong Agung Di Kampung Muhara Lawihideng Pada tanggal 14 Muharam Bangunan keraton terbuat dari kayu Gaya atap Julangapak menghadap ke alun-alun Prabu Guru Aji Putih menikah dengan Ratu Inten Dewi Nawangulan Yang saat itu dikenal dengan kecantikannya dan kepandayanannya dalam menyanyi atau nembang Prabu Aji Putih melamar dengan membawa lima lembar sirih hitam dan tusuk kondek Dua perkawinan Aji Putih dan Dewi Nawangulan ini Lahir Brataku Suma Sokawayana Haris Dharma dan Langlang Buana Menurut kisah Prabu Guru Aji Putih ini kemudian masuk ke agama Islam dan memberikan masjid yang diberi nama dengan Masigit Dan juga membuat tempat wudhu di 7 titik sumber mata air Di antaranya adalah Cikajaya, Cikahurupan, Cisundajaya, dan Cilemah Tama Setelah itu ia melanjutkan perjuangan ayahnya Resi Agung Di padepokan Cipeet yang kemudian berganti nama menjadi Cipaku Prabu Guru Aji Putih dimakamkan di kampung Cipeet, desa Cipaku, kecambatan Dharma Raja, kebupaten Sumedang Kisah Prabu Aji Putih ini ada kemeripan dengan kisah Raja Tajim Malela Yaitu mengenai kisahnya keinginan mencari ilmu dan meninggalkan keratonnya Kerajaan Tembong Agung adalah kerajaan yang berada di Tatar Pasundan Diperkirakan berdiri antara abad ke-8 sampai ke-14 Dan bisa dikatakan sebagai cikal bahal dari Kerajaan Sumedang Larang Melalui pemberian mahkota yang diberi nama Binokasi Yang diberikan melalui 4 Mahapati atau Kadagalante Sekitar tahun 1579 Masehi Secara historis Kerajaan Sumedang Larang mendapat legitimasi pengakuan dan juga wenang dari Kerajaan Pajajaran Sebagai salah satu penerusnya Dalam catatan sejarah Tatar Sunda terdapat nama Kerajaan Tembong Agung Yang didirikan oleh Prabu Aji Putih di Kampung Cipeet, Desa Cepaku, Kecamatan Dharma Raja Salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Tembong Agung adalah Situs Kapunduhan Yang berada di Kampung Cipeet, Desa Sukaratu, Kecamatan Dharma Raja Dalam situs ini terdapat makam dari Prabu Aji Putih yang disebut sebagai pendiri dari Kerajaan Tembong Agung Makam dari Prabu Aji Putih ini dikenal sebagai makam Mbah Ratu Wulung Dikisahkan ada seorang resi keturunan Galuh yang datang ke daerah Cipaku Dharma Raja Sumedang Yang berada di pinggiran sungai Cimanuk Kehadiran resi yang bernama Prabu Guru Aji Putih ini Membawa perubahan-perubahan dalam tata kehidupan masyarakat setempat Dan Kerajaan Tembong Agung didirikan di Kampung Muara Desa Lewi Hidil Kecamatan Dharma Raja Sumedang Berdasarkan data sejarah, Prabu Guru Aji Putih memiliki putar bernama Prabu Tajimalela Menurut Kropak 410, Prabu Tajimalela hidup sejaman dengan raga mulia Pada tahun 1340 sampai 1350-an Penguasa kawali dan tokoh Suradewata Ayah dari Batara Gunung Bitung Majelengka Prabu Tajimalela naik tahta menggantikan ayahnya pada mangsa Poek Tahun Saka Menurut cerita rakyat, Prabu Tajimalela sangat menaruh perhatian pada bidang pertanian di sepanjang tepian sungai Cimanuk Dan juga peternakan yang dipusatkan di daerah Paniis, Cihenteng, serta perikanan di Pangerucuk, situlah Jasumedang Pada masa kekuasaan Prabu Tajimalela pernah terjadi pemberontakan di daerah sekitar Gunung Cakrabuana Pemberontakan itu dilakukan oleh Gagak Sangkur Terjadilah perang sengit antara tentara Gagak Sangkur dengan Prabu Tajimalela Dengan kemenangan di pihak Prabu Tajimalela dan Gagak Sangkur dapat ditahlukan Gagak Sangkur kemudian menyatakan diri mengabdi kepada Prabu Tajimalela Dan dilantik menjadi patih Untuk lebih menyempurnakan ilmunya Prabu Tajimalela kemudian pergi meninggalkan keratonnya Untuk melakukan tapa berata agar memperoleh petunjuk dan kekuatan dari yang kuasa Dimana yang dikisahkannya adalah mukapan Pada saat itulah Prabu Tajimalela tiba-tiba mengucapkan kata Insum medal Insumedangan yang kemudian menjadi populer dengan sebutan Sumedang Hingga abad ke-21 Tahta kerajaan Sumedang larang dari Prabu Tajimalela dilanjutkan oleh Prabu Gajah Agung Yang kedudukannya di pinggir Kalicipeles dengan gelar Prabu Pagulingan Sehingga daerah tersebut saat ini dikenal sebagai nama Ciguling Yang termasuk wilayah kecamatan Sumedang Selatan Prabu Pagulian kemudian didantikan oleh putranya dengan gelar Sunan Guling Sunan Guling memiliki putri bernama Rat Nasi Alias Nyiraja Mantri yang diperisti oleh Raja Sri Baduga Maharaja Dan menggantikan Sunan Guling adalah adik dari Rat Nasi bernama Mertalaya Sebagai penguasa keempat dari Sumedang larang yang juga dibergelar Sunan Guling Sunan Guling Mertalaya digantikan putranya Tirta Kusuma yang dikenal dengan nama Sunan Patuakan Selanjutnya digantikan oleh adiknya Sintawati atau lebih dikenal dengan nama Nimas Ratu Patuakan Ratu Sitawati ini berjodoh dengan Sunan Gorenda Raja Talaga Putra Ratu Simbar Kencana dari Kusuma Layak Putra Dea Sikala Dan demikian ini menjadi cucu menantu penguasa Galuh Sunan Gorenda ini mempunyai dua istri yang bernama Mayang Sari dan Langlang Buana Dari Kuningan dan Sintawati dari Sumedang Dari Sintawati putri sulung Sunan Guling ini Sunan Gorenda dikaruniai seorang putri yang bernama Setia Asih Yang kemudian bergelar Ratu Putukumun Ratu Putukumun menikah dengan Kigedeng Sumedang Yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Santri Putra Pangeran Palakaran Putra Maulana Abdurrahman alias Pangeran Panjinan Setelah perkawinan Ratu Setia Asih dengan Pangeran Santri ini Agama Islam mulai menyebar di Sumedang Dari perkawinan dengan Pangeran Santri Ratu Pucukumun atau yang dikenal dengan Ratu Intan Dewata Dikaruniai enam orang putra yang salah satunya adalah Raden Angkawijaya Yang kemudian hari bergelar Prabu Gesan Umun Pada tanggal 14 Sabar tahun Jim Akhir Kerajaan Pejajaran Runtag atau Runtu Akibat dari serangan Laskar Gabungan Islam Yaitu Laskar dari Banten Pangkuwati dan Angka Runtunya Kerajaan Pejajaran waktu itu Tidak membuat Kerajaan Sumedang juga ikut Runtu Karena sebagai masyarakat Sumedang pada waktu itu sudah memeluk Islam Dengan berakhirnya Kerajaan Pejajaran Justru Sumedang Larang makin berkembang menjadi Kerajaan yang berdaulat penuh Sebelum Prabu Siliwangi pergi meninggalkan Kerajaan Pejajaran Ia mengutus empat orang Kadagalante atau empat Senopatinya yang bernama Jaya Perkasa, Sang Hyang Hawu, Terong Peot, dan Nangganan Menyerahkan sebuah amanat kepada Prabu Gesan Ulun yang berada di Sumedang Larang Mahkota Binukasi dan atribut dari Kerajaan Pejajaran juga dibawa oleh Senopati Jaya Perkasa dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun Yang merupakan tanda legelitas kebesaran Kerajaan Sumedang Larang Sebagai penuhus Kerajaan Pejajaran Prabu Gesan Ulun dinobatkan pada tanggal 22 April 1578 Menjadi Raja Sumedang Larang terakhir Karena setelah itu Sumedang Larang berada di bawah naungan Kerajaan Mataram Pangeran Surya Diwangsa sebagai penuhus Kerajaan Ulun Putra dari Ratu Haris Baya dan Penembahan Ratu Satu Pangeran Arya Surya Diwangsa pada tahun 1620 Berangkat ke Mataram Dan menyatakan bahwa Sumedang Larang berada di bawah naungan Mataram Berdasarkan piagam Sultan Agung Mataram Daerah yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Pejajaran Yang diwariskan kepada Kerajaan Sumedang Larang Disebut dengan Priangan Dengan demikian Sumedang Larang dikenal dengan nama Priangan Yang artinya berserah dengan hati yang suci Kedudukan penguasaan Sumedang Larang kemudian menjadi Bupati Wedana Terima kasih telah menonton!